Oke, Bapak-Ibu, mohon maaf, ini sudah jam 1. Apakah kita akan mulai, Bu Rika? Enggak, silakan, Pak. Oke, ini mohon izin direkam. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih, Bapak-Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Salam sehat selalu. Terima kasih atas kehadirannya pada kesempatan siang hari ini. Oke, sebentar. Ini kalau di lab, resource untuk apa-apanya agak kurang. Oke, sebelumnya ini terima kasih sudah hadir bersama dengan kita. Ada, ya, ada Bu Rika Indri Astuti, ya, Dr. Rika Indri Astuti, terus ada juga Dr. Rernad Bodhidharma, yang akan menyampaikan riset atau kajian tentang Boy Informatics. Pada siang hari ini, saya juga ingin menyampaikan, ini ada beberapa rakan juga, tadi, ini Imam Rosadi, ini termasuk Unmul, ya, dulu mahasiswa saya di Al-Azhar, ya. Dulu masih mendua, Bu Rika, saya di PB sama Universitas Al-Azhar Indonesia. Dulu sama Pak Arief Pambudi, angkatan 41, ya, ngajar bareng di Al-Azhar. Terus di sini juga ada guru kami, Prof. Anya, ya. Selamat siang, Prof. Terus ada juga Bapak-Ibu yang lain yang mohon maaf tidak sempat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Oke, pada siang hari ini kita akan ya, mengikuti seminar Boy Informatics, ya. Yang ke-11, Bapak-Ibu, Alhamdulillah dari kami, ya, di IPB, kerjasama dengan Boto Rapa Instansi, ya, tidak hanya dari IPB, rutin mengadakan webinar, ya, tentang Boy Informatics. Dan hari ini kita akan mengkaji Omics and Boy Informatics on Cellular Phenomenon, ya. hadir bersama kita ada Dr. Rika Indri Astuti, yang nanti akan menyampaikan di sesi pertama, kurang lebih 40 menit, ya, Bu Rika. Bu Rika Indri Astuti ini lulusan S1 dan S2 dari Departemen Biologi, Institut Pertanian Bogor, lalu melanjutkan S3, di majernya Microbiologi, Microbiologi di Nara Institute of Science and Technology, teknologi, ini senpai saya, beda kampus aja, ya, Bu. Sebenarnya banyak informasi berkaitan dengan riset. Nah, ini kalau saya bacakan nanti ilmunya nanti jadi berkurang, ya. Jadi, ya, banyak hal ini berkaitan dengan yang kita akan, ini juga, ya, kaji tentang microbiologi, yang riset yang dilakukan, misalkan, kalau boleh saya sebutkan bakterial metabolites and plafonate from cloth as anti-genotoxic agent, ya, tahun 2021-2022, tahun 2001 ada bioproses engineering for ethanol production by thermotolerant yeast based on metabolomic approach. Nah, ini metabolomic juga. Nah, kita akan belajar dengan Bu Rika, kurang lebih 40 menit, ya, untuk Pak Budi nanti, insya Allah saya sampaikan juga CV-nya setelah Bu Rika menyampaikan materinya. Mangga, Bu Rika, bisa share screen. Terima kasih, Pak Dr. Saya Fudin, Pak. Saya terima kasih untuk introduksinya terkait saya. Ya, jadi Bapak-Ibu perkenalkan, saya Rika Indri Astuti dari Departemen Biologi, tergabung dalam Working Group Bioinformatika di Fakultas MIPA, IPB. Jadi, ini kebetulan saya diminta untuk share sedikit apa yang saya lakukan kami, tepatnya di lab, dan dari beberapa hal, riset yang kami lakukan, kami mengaplikasikan beberapa kajian bioinformatika dan OMIC. Jadi, kalau di lingkup bioinformatik ini kami user, tidak developer, tidak pengembang. Jadi, mohon maaf apabila terkait pengembangan tools atau aplikasi bioinformatika, memang kami tidak ke sana, tapi kami lebih memanfaatkan tools-tools yang dibangun oleh rekan-rekan kolega yang bekerja di komputasi, terutama di bioinformatik. Semoga screen saya terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Baik. Jadi, hari ini izinkan saya memaparkan beberapa hal terkait riset kami. di mana kami menggunakan beberapa kajian OMIC, kajian bioinformatik untuk memahami fenomena seluler. Secara spesifik, kami akan memaparkan terkait seluler aging. Jadi, bagaimana fenomena menua ini terjadi di level seluler. Ya, Bapak-Ibu. Kalau kita lihat, menua itu miscaya ya, Bapak-Ibu. Mau ditolak, mau bagaimana juga tua itu sudah suatu hal yang pasti. Tapi, ada beberapa hal yang kita bisa regulasi terkait penuaan, di mana salah satunya kita bisa menua secara sehat. Atau istilahnya healthy aging. Nah, healthy aging sendiri ini terkait, kita ketahui bahwa manusia tersusun atas triliunan sel, dan proses menua itu bisa bahkan terjadi hingga level seluler. Dan proses meregulasi penuaan di level seluler itu bisa terjadi. Dan dalam hal ini, diantaranya bagaimana kita mencegah prevalensi penyakit-penyakit yang biasanya terkait ketika usia tua ya, Bapak-Ibu. Seringkali penyakit degeneratif, penyakit-penyakit yang umumnya terjadi, prevalensinya semakin tinggi seiring dengan usia tua, ini harapannya bisa kita cegah dengan mengetahui bagaimana menua tersebut di regulasi. Nah, kalau kita lihat di level seluler, jadi ada perbedaan karakteristik dari sel, dalam tanda petik yang usianya muda dengan sel yang usianya tua. Dan kalau kita lihat di level seluler, berarti kita lihat isinya yang ada di dalam sel, Bapak-Ibu ini saya ambil dari Stru et al. tahun 2017, di sini ada kondisi sel yang dalam tanda petik muda, viabilitas baik dengan fungsi-fungsi seluler yang bekerja dengan optimum. Jadi seringkali sel ini terekspos atau terpapar begitu macam cekaman, baik dari luar maupun dari dalam, tapi sel-sel yang muda ini viabil dengan fungsi yang baik, bisa menanggulangi itu sehingga punya fitness yang baik. di antaranya misalnya ya dari dalam sel kita ketahui mitodria ini bisa menghasilkan radikal bebas, karena di sini ada banyak oksigen dan banyak elektron yang ditransfer. Nah, ini bisa terjadi kebocoran elektron, elektron ketemu oksigen jadi superoksida, jadi radikal. Dan itu bisa dengan mudah menempel atau mencari molekul lain untuk dia menyeimbangkan si radikal tadi. Dan itu bisa saja mengganggu kerja komponen tersebut. Atau protein-protein yang tidak bisa melipat sempurna, misfolded, kalau selnya bagus, punya sistem untuk menanggulangi hal tersebut, misalnya mengaktifkan chaperon, melakukan autofagi atau proteosom, maka misfolded protein ini tidak sampai mengganggu homeostasis sel. Berbeda ketika sel yang tua, misalnya kita lihat proses-proses seperti autofagi ini menurun, kemudian aktivitas chaperon untuk memperbaiki protein yang tidak bagus melipat ini juga menurun, sehingga bisa saja terjadi agregasi Louis Body biasanya disebutnya, protein-protein ini beragregasi. Dan ini akan mengganggu secara keseluruhan fungsi dari sel. Begitu juga ada peningkatan radikal bebas. Jadi ini beberapa karakter yang diketahui terkait dengan sel yang ada di usia tua. Lalu bagaimana apa yang bisa kita lakukan, misalnya walaupun secara kronologis sudah tua, tapi bagaimana fungsi-fungsi untuk menangani misfolded protein, fungsi-fungsi untuk menanggulangi radikal bebas, ini tetap bisa terjadi sehingga kerusakannya tidak severe atau tidak begitu besar dan masih bisa ditanggulangi. Nah salah satu hal yang saya ketahui pelajari terkait menua itu adanya keterlibatan signaling molecule namanya nitric oxide. Bapak-Ibu nitric oxide ini adalah molekul sinyal yang ternyata seiring dengan penambahan usia, tubuh itu kehilangan kemampuan untuk memproduksi nitric oxide. Jadi yang ketika usia muda 100% boleh dikata relatif, lalu kemudian seiring tua itu menurun. Dan ternyata nitric oxide ini punya fungsi yang sangat setidaknya ada tiga sistem dalam tubuh yang melibatkan nitric oxide. Ada sistem imun, sistem saraf, dan sistem kardiovaskular. Tiga sistem ini sistem yang sangat penting bagi tubuh kita. Dan sampai sekarang riset terkait nitric oxide itu luar biasa masif karena ini molekul yang unik ya Bapak-Ibu. Kalau kita lihatnya dia tuh radikal ya, karena ada elektron yang tidak berpasangan. Tapi molekul radikal ini punya fungsi yang luar biasa bagi tubuh kita. Nah, kalau kita lihat mempelajari menua itu sangat sulit apabila kita menggunakan dalam hal ini manusia secara langsung karena usia kronologisnya yang begitu panjang. Nah, untuk mempelajari lebih jauh, lebih detail, maka kami menggunakan kamir. Untuk mengetahui proses menua lebih detail dan apabila kami mau meregulasi bagaimana caranya gitu ya kami menggunakan kamir. Hal ini dilatar belakangi karena mekanisme untuk menua pada kamir sampai manusia di level seluler itu homolog atau konserv ya Bapak-Ibu. Nah, ini contohnya apabila ada perlakuan kalori restriction, pembatasan kalori, maka ada beberapa komponen seluler seperti mitokondria, ada gen yang mengkodekan protein kunci seperti sirtuin yang diketahui aktivitasnya apabila meningkat ternyata terkait dengan pemanjangan umur sel. Ini diketahui di kamir, di cacing model senorabaptis elegans, kemudian pada mencit. Dan pada manusia di level selulernya diketahui sebagai physiological changes. Biasanya ini menggunakan sel-sel model seperti sel kanker atau sel yang diinduksi diabetik dan dilihat pengaruhnya. Nah, kami menggunakan kamir ini sekali lagi karena beberapa mekanisme selain pathway untuk menua ini konsep, ternyata ada banyak sekali fenomena seluler yang ada di kamir ini homolog dengan yang ada pada manusia. Jadi kita bisa menganalogikan apa yang terjadi di kamir secara hati-hati dan komprehensif untuk melihatnya di level yang lebih tinggi, memilihat tingkat tinggi seperti manusia. Jadi kita diskusinya spesifik kepada aging. Salah satu yang kami lakukan adalah melakukan analisis microarray atau analisis transcriptional study. tadi Bapak-Ibu kami menggunakan kamir namanya saizosaccharomyces pombi. Ini kamir yang sudah banyak dikaji dan relevan dijadikan model untuk aging. Nah, ini karena kami tahu tadi nitric oxide itu menurun produksinya ketika semakin tua. Lalu bagaimana sel menanggapi apabila kita tambahkan nitric oxide secara esogenes dari luar? Jadi kami tambahkan sumber nitric oxide, ini data NONOL pada putur kami. Lalu kami lakukan isolasi RNA, lalu kami konstruksi cDNA. Kami menggunakan microarray, sistem microarray dengan membandingkan pada database saizosaccharomyces pombi. Nah, dari hasil yang kami peroleh, Bapak-Ibu bisa mengakses data genetics atau data perubahan ekspresi yang termeningkat, upregulated atau downregulated setelah perlakuan sumber NO tadi, data non-noet, dengan mengakses aksesion number ini karena data microarray kami, kami masukkan ke gene bank dan bisa diakses secara luas. Jadi, oh, datanya kami open. Nah, ini beberapa informasi, ini dari beberapa data yang kami masukkan ke data gene bank. Jadi, ada di sini data di mana sel pombi ini diberi data NONOL dan di sini yang tidak diberi sebagai kontrol. Nah, di sini dipadankan dengan genomic database dari saizosaccharomyces pombi, lalu dilihat value atau hasil ekspresi dari si masing-masingnya. Lalu kami bandingkan dengan yang kontrolnya. Lalu kami analisis mana yang mengalami peningkatan atau upregulated, mana yang mengalami penurunan atau downregulated. Kami melakukan analisis gene ontology secara umum. Bapak-Ibu, kami memperoleh hasil. Mohon kita fokuskan saja pada biological process. Jadi, dengan analisis gene ontology, kita bisa membagi ontologinya ke biological process, molecular function atau cellular component. Kita fokus saja ke satu ontology, biological process. Dari hasil analisis ontology kami, kami ketahui bahwa gen-gen yang terkait dengan regulasi ion besi di sini mengalami peningkatan. Di sisi lain, gen-gen yang terlibat dengan respirasi seluler, oksidatif fosforilasi ini mengalami penurunan dengan pemberian nitric oxide tadi. Nah, lalu kami pelajari genomik dari POMBI, lalu kami identifikasi gen-gen apa saja yang mengalami kenaikan ini dari masing-masing gene ontology. Hal yang sama juga kami lakukan pada gen-gen yang menurami penurunan ekspresi. Kita lihat pada hasil tadi, kita ketahui bahwa gen-gen yang terlibat dalam respirasi seluler, dalam hal ini transport elektron, oksidatif fosforilasi, mengalami penurunan. Lalu kami lakukan analisis apa yang terjadi sebetulnya terkait produksi ROS-nya. Tadi semoga Bapak-Ibu masih ingat di belakang bahwa mitokondria ini menjadi sumber dari radikal bebas di dalam sel. Kami lihat bahwa kami lakukan penghitungan atau kuantitasi reactive oxygen species dengan menggunakan proof DCFDA. Kami gunakan teknik flow cytometry dan secara hasil kami lihat bahwa memang produksi ROS-nya itu menurun ketika diberi sumber NO dibandingkan tanpa NO. Bapak-Ibu bisa lihat semakin ke sini, fluoresensinya semakin rendah, berarti konsentrasi ROS-nya sempat. Lalu kami lakukan analisis genomik dari genom database-nya POMBI. Kami pelajari gen-gen apa saja yang terlibat dalam regulasi ion besi. Kami temukan beberapa gen, kalau kami buat skematiknya seperti ini Bapak-Ibu, jadi ada beberapa gen yang mengkodekan protein transport yang terlibat dalam transportasi ion besi dari luar ke dalam sel. Lalu kami lihat apa yang terjadi dari level ekspresi di masing-masing protein ini ketika kami beri nitric oxide dan ketika mereka menghadapi cekaman oksidatif. Kalau kita lihat Bapak-Ibu secara umum gen-gen yang mengalami atau gen-gen yang terlibat dalam regulasi transport besi tadi mengalami peningkatan. Jadi selaras dari hasil microarray dengan hasil ekspresi. Dan kemudian kalau kita lihat dibandingkan dengan yang tanpa sumber nitric oxide, hanya cekaman saja juga mengalami peningkatan, tapi tidak setinggi yang dengan nitric oxide. Hal ini kami simpulkan sebagai penanda bahwa intraseluler ion di dalam sel itu sangat rendah, sehingga pada kondisi tersebut sel mengekspresikan gen-gen yang terlibat dalam transport besi. Dan ini kami juga sebagai efek pemberian dari nitric oxide. Dan kami lihat juga pendungan Fe2 plusnya Bapak-Ibu secara umum memang mengalami penurunan ketika kita beri nitric oxide dibandingkan tanpa nitric oxide. Kita lihat ada reaksi yang unik di dalam sel yang terkait dengan radikal bebas atau oksidan H2O2. Jika ketemu dengan Fe2 plus, ini ternyata bisa mengalami reaksi venton yang nantinya mengubah H2O2 ini menjadi molekul radikal yang lain. Pertama yang ini Bapak-Ibu, hidroksil ya, OH-. Nah, OH- ini molekul yang lebih dalam tanda petik berbahaya dibandingkan H2O2 karena ini punya afinitas yang sangat tinggi terhadap, terutama terhadap DNA. Sehingga menjadi salah satu mutagen yang sangat aktif dan progresif ya dalam memutasi DNA. Jadi kita bisa secara umum memperoleh data bahwa perlakuan NO ini menurunkan kandungan Fe2 plus di dalam sel dan ketika sel mengalami cekaman seperti H2O2, maka secara umum perlakuan NO tadi bisa menurunkan produksi hidroksil. Nah, hasil tersebut Bapak-Ibu bisa lihat di sini. Jadi nitric oxide-nya bisa menurunkan level Fe2 plus sehingga venton reaction tadi bisa terhambat sehingga produksi ROS-nya tadi bisa menurun. Dan ini kami propose sebagai salah satu mekanisme manjangan umur sel yang dimediasi oleh nitric oxide. Tim yang lainnya yang juga melakukan analisis pentingnya nitric oxide ini dalam meregulasi sel, umur sel ini dilakukan oleh Manjungdar di tahun 2012 jadi memberikan nitric oxide secara exogenous juga dan ternyata dia bisa menghambat kerja protein CDC25 ini adalah protein yang terlibat dalam siklus sel di mana pemberian nitric oxide ini bisa menyebabkan sel cycle delay sehingga sel tertahan di fase growth tidak masuk ke M atau mitosis dan ini menjadi salah satu karakter pada sel yang umurnya panjang atau menginduksi longevity jadi dari analisis kami di kamir kami ketahui bahwa nitric oxide ini ini punya peluang untuk meregulasi umur sel karena nitric oxide tadi adalah molekul yang radikal Bapak Ibu akhirnya kita tidak boleh memberikan exogenous nitric oxide perlakuan nitric oxide itu yang berlebihan karena tentu efeknya juga bisa bahkan sampai mematikan sel karena kita tahu dia radikal oleh karena itu kami cari di kamir dari analisis genomic pada kamir POMBI karena belum banyak diketahui sistem ini di kamir kalau pada sel mamalia sudah cukup banyak diketahui tapi sistem regulasi pada kamir tidak saat itu mungkin di awal tahun 2013 ini tidak ada yang mengetahui lalu kami mencoba menganalisis dari database genomnya POMBI saizo-saccharomyces POMBI kami pelajari ternyata ada satu gen yaitu dikodekan SPAC 869.02C ini Bapak Ibu yang pomolog ya atau dalam hal ini karena berbeda spesies ortolog dengan gen yang diduga atau gen yang memiliki fungsi untuk mendetoksifikasi nitric oxide apabila dia konsentrasinya terlalu tinggi dari E. coli, dari Serevisia, dan dari Candida Albicans yang sudah dikarakterisasi lebih dulu dari analisis bioinformatik sederhana nah kita bisa mengetahui beberapa asam amino yang menjadi asam amino konserv untuk aktivitas dari nitric oxide di oksigenis tadi jadi ada tempat untuk pelekatan FAD ada tempat untuk pelekatan NADP jadi strukturnya ada untuk FAD binding dan ada untuk NAD binding selain itu ada asam amino-asam amino tertentu yang berperan untuk pelipatan Bapak Ibu yang konserv di semua protein nitric oxide di oksigenis selain NOD juga ada satu lagi protein yang terlibat dalam detoksifikasi nitric oxide apabila dia berlebih namanya JSNOR glutation oxidoreductase Bapak Ibu dan secara analisis genomik tidak ada JSNOR di genomnya saizosaccharomyces pombi kamer yang menjadi model kami tapi kami menemukan beberapa gen FMD 1, 2, dan 3 ini yang punya kemiripan sekuen asam amino ya Bapak Ibu nah ini kami bandingkan dengan JSNOR yang ada pada saccharomyces cerevisiae kami temukan beberapa daerah konserv pada sekuen protein JSNOR-nya nah ini ada beberapa situs-situs asam amino yang Bapak Ibu yang kita temukan di seluruh molekul protein FMD 1, 2, 3 dan juga pada cerevisiae yang merupakan situs konserv lalu untuk mengetahui fungsinya apakah dia benar ini NOD dan JSNOR kami lakukan analisis fungional di dalam sel jadi secara kami melakukan mutasi delesi pada gen-gen ini tadi SPAC ini yang NOD ya Bapak Ibu FMD 1, 2, 3 yang JSNOR kami delete dengan lakukan eksperimen PCR dan homologi rekombinasi dimana gen targetnya kami delete dan kami ganti dengan gen resistensi terhadap antibiotik dari sel-sel yang mengalami delesi masing-masing gen ini pada saizosaccharomyces pombi lalu kami analisis bagaimana produksi nitric oksidenya secara umum Bapak Ibu adanya delesi dari gen-gen tadi itu meningkatkan produksi nitric oksidenya terutama pada fase lock phase dan ketika dua gen ini didelesi peningkatannya tidak hanya terjadi ketika yeast itu hidup pada fase lock phase tapi juga pada fase stasionary kami menduga memang ada fungsi dari gen-gen ini terkait detoksifikasi nitric okside jadi apabila nitric oksidenya berlebihan di dalam sel maka pendugaan kuat bahwa gen-gen ini terlibat untuk menurunkan atau mendetoksifikasi nitric okside tersebut sehingga konsentrasinya ada di ambang yang sel inginkan atau sesuai untuk menginduksi mekanisme-mekanisme target dan kami lihat ada yang unik kalau yang NOD yang SPAC 869 ini Bapak Ibu dia diproduksi sepanjang sel tersebut tumbuh tapi FMD2 ini memang hanya diproduksi ketika sel ada di fase stasionary jadi dengan dengan analisis lebih lanjut kami menduga untuk fase stasionary ini yang FMD2 juga memegang peranan sedangkan SPAC yang NOD yang nitric okside de-oxygenase terlibat hampir di sepanjang sel tersebut Bapak Ibu lalu kami membuat skematik kami tuangkan dalam review yang kami buat di tahun 2016 terkait regulasi nitric okside jadi sistem bagaimana nitric okside di sintesis memang masih banyak tanda tanya di kamir tapi dari hasil analisis kami kami ketahui bahwa nitric okside ini diregulasi konsentrasinya oleh NOD dan oleh JSNOR NOD yang SPAC tadi Yennya JSNOR terutama yang FMD2 dan apabila proses ini berlangsung dengan baik maka sel menjadi viable dan fungsional atau mendukung kesehatan seluler nah dari informasi yang cukup banyak terkait nitric okside seluler health juga potensinya untuk memperpanjang umur sel maka kami gunakan JS juga untuk mempelajari bahan-bahan aktif yang bisa meregulasi penuaan atau sering kita kenal dengan anti-aging agent ya Bapak Ibu nah kamir memang sudah banyak digunakan sebagai model untuk mempelajari drug ya Bapak Ibu bahan aktif atau obat-obatan bagaimana kemudian efeknya di level seluler kalau kita lihat misalnya ada senyawa begitu ya nah kita bisa lihat efektifitasnya dengan menggunakan kamir ketika kita aplikasikan senyawa tersebut maka bisa saja ya kamir itu tidak bisa mengimportnya karena misalnya tidak permeable atau bisa dimasukkan ke dalam sel tapi kemudian dikeluarkan oleh kamir itu bisa juga atau tidak ada aktivitas sama sekali terhadap metabolisme atau fisiologi si kamirnya atau ya ini ada aktivitasnya jadi senyawa tersebut misalnya ternyata kita analisis bisa memperpanjang ukurnya kamir jadi dia bisa punya potensi kita lanjutkan lagi karena ini kamir uniseluler kita lanjutkan lagi organisme multiseluler jadi kalau dia bisa juga memperpanjang umur pada sel-sel atau pada organisme multiseluler maka potensinya cukup kuat sebagai agen anti-aging tapi kalau tidak bisa tetap bisa punya fungsi untuk bioteknologi yang seperti kami lakukan jadi tentu kalau kita menggunakan kamir untuk produksi senyawa-senyawa tertentu secara heterogus dan sebagainya kita menginginkan kamir itu viable maka dengan misalnya penambahan senyawa-senyawa tertentu pada medium yang bisa menginduksi kamir tersebut tumbuh dengan baik harapannya tentu produksi protein yang kita harapkan yang kita produksi secara heterologis bisa kita capai atau senyawa tersebut justru toksik matikan kamirnya kalau mematikan kamirnya tidak masalah juga ternyata kita bisa lanjutkan apabila dia toksik juga pada sel manusia maka ini ada potensi sebagai anti-kanker bahan aktif tersebut tapi kalau tidak toksik pada manusia jadi toksiknya hanya pada kamir potensinya sebagai agen anti-fung jadi kalau Bapak Ibu punya compound slider punya banyak bahan aktif phytochemicals itu banyak sekali ya Bapak Ibu kita bisa ujikan efek kita bisa screening melakukan bioassay awal untuk melihat potensinya sebelum kita kemudian maju ke level yang lebih advance berkait mekanisme nah kamir ini relevan ya Bapak Ibu sudah banyak dikaji sebagai organisme model diantaranya keunggulan lainnya karena punya gene dilation library dan ini karakter genomics jadi 85% dari 5800 protein coding misalnya pada saccharomyces sudah diketahui kemudian hampir seribu gen pada genomnya yeast ini ortolog pada manusia dan gen-gen tersebut berasosiasi dengan penyakit pada manusia dan ada komplementasi dari gen dan produk gen yang ada pada kamir terhadap gen dan produk gen yang ada pada manusia jadi ini jadi salah satu hal yang bisa kita aplikasikan dalam hal screening Bapak Ibu nah ini salah satu yang kami lakukan jadi kami bekerjasama dengan kolega Pak Prof. Aris Triwah beliau banyak memiliki koleksi bakteri merin ya Bapak Ibu di isolasi dari sponge lalu kami lanjutkan untuk melihat apakah bisa punya potensi sebagai anti-aging ini beberapa koleksi bakterinya ya Bapak Ibu ada basilus ada seratia ada pesiodo altromonas dan seterusnya ini kami ekstraksi metaboliknya dari bakterinya lalu kami ujikan ke kamir kami menggunakan saizosaccharomyces pombi kami analisis dengan metode yang sangat sederhana sebetulnya metode spot jadi Bapak Ibu lihat disini ada spot di tiap lingkaran-lingkaran ini sebetulnya adalah koloni dari kamirnya dan semakin kesana pengeceran dari kultur kamirnya ini semakin tinggi jadi katakanlah kamir di OD1 gitu ya absorbansi 1 dan ini 1 per 10 pengencerannya ini 1 per 100 1 per 1000 1 per 10 jadi semakin ke sini semakin besar pengencerannya maka koloninya semakin sedikit gitu nah ini ekstrak-ekstrak yang kami aplikasikan di kultur kamirnya ya Bapak Ibu lalu ada beberapa yang sudah sampai ke fraksi dari hasil analisis ini kami kan kamirnya sampai hari ke-11 di kultur lalu kami lihat ternyata ekstrak dari pesiodo altoromonas plafibukra ini bisa sangat baik mempertahankan viabilitas kamir sampai hari ke-11 dimana yang yang pertama ini garis pertama ini hasil eksperimen yang pertama ini ini yang tanpa kamir sorry tanpa ekstrak nah ini sudah mulai mati ya Bapak Ibu karena jumlahnya sedikit kalau yang kedua ini emm artinya kadar glukosannya rendah sekitar 0,5% jadi si kamirnya mengalami pembatasan kalori Bapak Ibu di depan tadi kalori restriksion itu bisa memperpanjang umur jadi ini sebagai kontrol positif jadi dengan kalori restriksion sampai sini tapi dengan ekstrak bakteri kami tambahkan pada kultur kamir dia bisa memperpanjang umur kamirnya atau mempertahankan viabilitas kamirnya sampai hari ke-11 dan dari fraksinya pun juga iya jadi ini fraksi dari yang still 33 fraksi satu lalu kami lakukan analisis metabolomik sederhana dengan LCMS kami pelajari apa yang ada di ekstrak terutama fraksi satu ini yang bisa mempertahankan viabilitas kamir sampai hari ke-11 ternyata kandungan yang sangat tinggi adalah arginin asam amino arginin nah kami ketahui dari hasil riset kami juga bahwa arginin itu adalah substrat untuk membuat nitric oxide dan dari apa yang kami pelajari nitric oxide itu bisa meregulasi stress response semoga bapak ibu masih ingat tadi yang semacam phantom reaction tadi dan juga bisa meregulasi cell cycle hasil dari maju dari tahun 2012 dan nanti ujungnya bisa memperpanjang umur kami maka dari hasil yang ini kami uji benar tidak bisa meregulasi dua fenomena ini ini kami lakukan untuk stress responsnya kami memilih salah satu enzim yaitu katalase yang memang berperan untuk mendegradasi oksidan H2O2 sebagai sumber radikalis mungkin secara umum saja ya bapak ibu dari ekstrak bakterinya yang ekstrak kasar seiring dengan penambahan ekstrak si ekspresi atau konsentrasi protein katalasenya ini semakin tinggi ya disini yang ini dengan H2O2 yang ini tanpa H2O2 fraksi satu yang tadi karya karya argimin itu juga dengan semakin kesini terutama di 750 mengalami peningkatan tapi di seribu ternyata sama seperti sini ya bapak ibu ini menurun ya ini mungkin ada regulasi tertentu kait translasinya lalu kami juga lakukan analisis dimana itu si katalase tersebut diekspresikan ya bapak ibu tanpa ekstrak sama sekali atau tanpa fraksi dia konsentrasinya bapak ibu lihat hijau-hijau ini karena katalasenya kami tambahkan GFP di N term kita lihat seperti ini bapak ibu ketika tambah H2O2 diberi cekaman radikal atau cekaman oksidatif ada peningkatan hal yang unik kita lihat ketika diberi ekstrak dan fraksi satu kita lihat pendaraannya semakin kuat hal ini menimplikasikan bahwa ada peningkatan produksi dari kata lase melalui pemberian ekstrak tadi karena tadi bisa meregulasi stress respon juga cell cycle jadi kami lanjutkan juga ke cell cycle kami gunakan pewarna PI dengan analisis flow cytometry kami lihat bahwa mohon Bapak Ibu melihat jumlah dari cell yang berada pada fase G1 jadi kalau cell itu akan siklus semasa hidupnya G1 kemudian S G2 dan M dan kita bisa lihat bahwa dengan penambahan fraksi ini kita bisa lihat bahwa ada peningkatan jumlah cell yang berada pada fase G1 27,8 kalau diberi fraksi jadi 35,9 kalau ini kondisinya dengan cekaman oksidatif dari yang 16,5 ke 24,2 nah karakter peningkatan jumlah cell pada fase growth itu menjadi salah satu parameter bahwa terjadi penundaan penuaan jadi cell semakin sehat karena cell bisa bertahan terus di fase G1 tanpa masuk ke fase mitosis untuk memperbanyak diri jadi hal tersebut dipelajari ini salah satu yang kami pelajari dan disini terlihat ada beberapa asam amino ya Bapak Ibu yang saya beri tanda panah terutama yang prolin dan argini ini maksudnya melibatkan tidak hanya yang ada di sitoplasma tapi juga ada di mitokondri jadi kami sekarang menggunakan metabolit-metabolit marker seperti prolin dan argini untuk mengetahui apakah terjadi induksi stress response ketika kami mempelajari suatu bahan aktif tersebut punya efek anti-aging atau tidak jadi kami biasanya melakukan analisis metabolomik yang sederhana untuk mengetahui apakah kamir misalnya mengalami dinamika konsentrasi prolin setelah diberi perlakuan bahan aktif tertentu atau argini dari sini kami bisa memberikan beberapa kemungkinan apakah bahan aktif tersebut punya efek anti-aging selain itu kami juga menganalisis aktivitas mitokondria jadi aktivitas mitokondria yang meningkat itu diantaranya bisa menjadi salah satu pendugaan adanya potensi bahan aktif sebagai anti-aging mungkin di lain waktu jika Bapak Ibu tertarik dengan bagaimana menganalisis senyawa-senyawa biomarker ini sebagai bagian untuk mengetahui efek anti-aging dari suatu senyawa bioaktif Mangga silakan untuk sama-sama kita bisa berdiskusi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu terima kasih untuk perhatian yang diberikan saya kembalikan ke Pak saya Pudin silakan Pak saya terima kasih oke terima kasih Bu Rika atas pemaparannya menarik sekali ya Bapak Ibu ini ada kajian yang tadi komprehensif dari bagaimana kita memahami selular aging aging ada beberapa riset juga yang sekarang sekarang masih jalan Bu ya karena saya kenal Bu Rika riset jalan terus jalan terus sebagai model iya dan pendekatannya tadi dengan kajian Omnik bagi yang mau bertanya langsung mohon tahan dulu Bapak Ibu tapi kalau yang mau menuliskan pertanyaan di chat room silakan nanti juga Bu Rika mungkin sambil ngecek juga ya Bu Rika nanti di sesi yang kedua akhir sesi kedua insya Allah nanti kita akan ada diskusi oke selanjutnya ada narasumber yang kedua Bapak Ibu ini ada Bapak Bodhidharma ya saya bacakan nama lengkapnya Dr. Renat Bodhidharma SSI MSI beliau lahir di Biaro 26 Juli 1971 beliau saat ini bekerja sebagai dosen di Departemen atau jurusan Biologi FMIPA Universitas Mula Warman Samarinda oke nah menempuh S1 dan S2 di Universitas Andalas dan S3 ini mohon maaf saya tidak bisa berbahasa Jerman Wiesfalise Wilhelm Universität Münster di Jerman saya tahunya kalau Dr. Renat berarti Jerman itu aja Pak Bodhidharma mohon maaf ini menyelesaikan S3 tahun 2013 banyak riset yang sudah dilakukan dan sudah ada publikasinya Bapak Ibu beberapa yang mungkin yang saya sampaikan adalah ada aktivitas antibakteri ekstra pulsur jamur endovid pusarium CSP 4 yang diisolasi dari kurkuma sumatrana terus ada efektifness of Bavaria Basiana Powder as Larvacite to Aedes IJPT Linaus di Jurnal Larvi ada juga yang lainnya dan banyak sekali kesertaan Pak Bodhi ini di beberapa organisasi profesi dan sampai saat ini juga aktif untuk meneliti dan tentu saja di instansi beliau di Universitas Bulawarman tanpa berpanjang kata mohon Pak Bodhi untuk menyampaikan kajiannya pada sore hari ini yang topiknya adalah germinasi pada basilus dan peranan polisaccharide diacetylase dalam sintesis kortex layer endospora silakan Pak Bodhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada sore hari ini Insya Allah saya akan coba mempresentasikan sebenarnya ini adalah pekerjaan yang sudah lama sekali saya lakukan pada saat saya studi S3 karena disini saya keterbatasan serana jadi tidak bisa begitu terlalu terahnya saya studi baiklah saya akan coba baiklah disini saya dalam presentasi pada sore ini adalah saya berjudul germinasi pada basilus dan peranan polisaccharide basitulisis dalam sintesis cortex layer endospora kita berangkat kembali kepada satu kelompok satu kelompok dari bakteria yaitu yang saat ini juga sering dijadikan model untuk mempelajari mekanisme seluler yaitu basilus atau basili ada sesuatu yang menarik pada kelompok mikroorisme ini yaitu kemampuannya untuk membentuk spora dia punya kemampuan untuk berdiferensiasi yang tidak dimiliki oleh kebanyakan bakteria pada umumnya dan itu menjadi suatu keunikan pada saat kita disini di tempat kami itu kami punya projek itu adalah untuk mensintesis protein enzim jadi di grup riset kami itu dia bekerja untuk memproduksi enzim jadi mengembangkan bagaimana enzim itu bisa lebih banyak diproduksi jadi di overexpresi dan setelah macamnya dan itu terkenal adalah basilus ini dia punya dia kalau di dalam kondisi yang tidak baik kondisi misalnya di dalam setelah dalam fermentasi di dalam fermentor itu setelah sekian waktu misalnya dalam dua atau tiga hari dia akan mulai mengalami kekurangan dan akibatnya dia akan membentuk spora dan permasalahan itu menjadi kendala di kami di sana di tempat saya belajar kemudian itu yaitu kalau dia membentuk spora energinya akan terbagi sehingga dia akan lebih banyak menghabiskan energinya untuk bagaimana dia membentuk spora tersebut dan kami mencari jalan sekaligus mempelajari salah satu kandidat gen yang mempunyai kemampuan untuk menghambat proses germinasi dan gen itu adalah salah satunya adalah polysaccharide deacetylisis jadi itu jadi ide awalnya adalah bagaimana untuk menghambat supaya bakteri ini tidak membentuk spora dan kalaupun dia membentuk spora kita dia tidak akan bisa bergerminasi sehingga nanti proses dia mengarah proses metabolisme itu mengarah membentuk spora itu bisa terhenti dan peranan dari polysaccharide deacetylisis ini sangat penting walaupun tidak banyak yang mempelajari sebelumnya karena pada kebanyakan dari penelitian dari seminate orulasi itu lebih banyak mempelajari gen-gen yang lain misalnya spo dan serupa gen yang lain termasuk yang untuk germinasi ini adalah outline dari penelitian kami jadi outline-nya adalah gen proses germinasinya kemudian polysaccharide desitulasi kemudian bagaimana sintesis atau bagaimana protek layer desitulasi melalui bantuan dari polysaccharide desitulasi kemudian sedikit studi bioinformatik walaupun ini sebenarnya dasar sekali untuk bagaimana kita memutuskan gen yang mana yang akan kita analisis selanjutnya kemudian saya disini dalam penelitian kami ini agak sedikit menekankan kepada jin tekniknya karena kami punya kendala basilus kami menggunakan disini modelnya adalah basilus lipiniformis dan lipiniformis basilus lipiniformis punya kendala dalam transformasi jadi kendala itu yang membuat ini kita lebih sedikit fokus ke teknik gennya untuk bagaimana menopap beberapa buah gen dari polisakrat gen yang mengkodekan polisakrat dan selanjutnya adalah hasil dan institusi kemudian kita akan sedikit membahas mengenai spora sebelum kita masuk ke terminasi bagaimana kita ketahui spora itu dia terdiri dari beberapa bagian dari strukturnya disini yang pertama adalah kor kor ini adalah tempat dimana terdapatnya inti atau promosom dari si bakteri si bacterium disini dia dilindungi oleh suatu senyawa yang disebutkan CDPN dipikolinic acid jadi dia melindungi dari si inti ini supaya tidak rusak kemudian di bahagian luar adalah terdapat inner membran dan di luarnya lagi terdapat gem sel jadi dinding dinding dari inti dinding dari sel sebenarnya dan di luarnya lagi ada terdapat suatu struktur yang disebut kortex kemudian di luar dari kortex terdapat kot atau selubung dan di luarnya lagi terdapat exosporium dan di di luar halo pak bodi pohon maaf bapak ibu ini sepertinya ada oke ya tadi agak stuck ya pak ya jaringan mungkin pak ya oke ini agak nung katanya ya jadi kita lanjutkan semoga bisa didengar kembali tidak stuck lagi nah kemudian kita sedikit lihat bagaimana proses sporulasi nah apa itu sporulasi sporulasi itu adalah membentukan suatu struktur yang tadi yang sudah kita lihat yaitu dia sangat resisten terhadap bahan kimia radiasi dan lain-lain dan dia bersifat hormon kemudian ada dua kelompok yaitu dari filmikurs yaitu yang punya kemampuan untuk melakukan sporulasi yaitu basilus dan prostridium dan spora itu sangat tahan yaitu bisa mencapai umurnya sampai awetnya itu sampai tidak dia rusak sampai dia bergerminas itu bisa sampai 250 miliar tahun jadi dia sangat awet jadi dia sangat tahan terhadap radiasi kosmik sekalipun dan ini ditemukan pada kristal kaca kristal amber di salah satu ini di tempat luncuran NASA di Amerika dan dan karena kemampuannya itu makanya spora ini menjadi kendala di dalam beberapa hal pertama di dalam di lab kami karena dia awet sekali dan susah untuk dipecah bagaimana dia supaya bergerminasi dan sehingga dia atau bagaimana dia berhenti untuk membentuk spora nah ini adalah proses pembentukan spora mungkin kita semua kebanyakan kita mungkin sudah tahu terima bagi teman-teman yang mikrobiologi disini ada beberapa proses yaitu pembentukan pembentukan struktur asimetris disini asimetrik pembentukan septum dan terbagilah sel itu menjadi for spore atau bagian untuk pembentuk pembentukan spora dan bagian yang disebut dengan sel sel yang sebenarnya itu dikenal dengan yang terbentuk pertama sekali itu adalah proses pembentukan spore coat atau coating atau selubung yang tadi kita lihat dari spornya yaitu melalui proses yang disebut dengan penggur jadi ditelan oleh si bagian asimet spore ini akan ditelan seolah-olah ditelan sehingga dia akan diselubungi oleh coating ini selanjutnya setelah coating terbentuk di semua akan berlanjut dengan pembentukan struktur-struktur yang lain terutama di sini adalah struktur dari kortex dan terakhir kemudian dia sudah sempurna terbentuk dan akhirnya mother cell akan pecah sehingga terbentuk spora ini dan inilah yang umurnya bisa sampai 250 miliar tahun jadi umurnya sangat lama sekali 250 juta tahun kamerah ini yang juga menjadi kendala di industri di dalam industri enzim pertama bagi mikrosme yaitu basilus yang terutama basilus lehiniformis basilus helis dan basilus megatrium yang merupakan workhorses untuk penghasilan enzim dan protein-protein yang sangat berguna dalam kehidupan kita jadi kalau kita sedikit masuk ke definisi disini sudah jelas ini adalah bagaimana terjadinya suksesi dari spora tadi menjadi sel kembali sel hidup kembali dan itu melalui sebuah proses yang disebut dengan trigger dengan menggunakan senyawa-senyawa germinan yang biasa terdapat pada medium dan senyawa germinan itu adalah kebanyakan adalah berupa senyawa yang berukuran ukuran melukurnya sangat rendah yaitu misalnya asan amino purin derivat purin dan gula jadi disini pada bahagian korteks terdapat suatu daerah yang disebut dengan germinan reseptor disini germinan itu akan menempel sehingga selanjutnya akan membuka jadinya lisis dari bahagian korteks dan akhirnya si sel akan korteks akan terbuka terlisis dan akhirnya kor tadi yang terlindungi tadi akan terbuka dan akhirnya akan menghisap air dan akhirnya dia akan menjadi sel itu kembali menjadi hidup kembali dan akan bisa melakukan pembelahan menjadi sel normal kembali itu adalah keynya jadi dari sini kita lihat bahwasannya korteks lipstick enzyme ini sangat berpengaruh dalam proses germinasi dan kalau seandainya korteknya dihilangkan itu adalah akan menyebabkan si enzim ini tidak akan menemukan apa yang akan dilisisnya sehingga proses germinasi akan terhenti kita lihat konsepnya ini adalah germinasi ada tiga tahap step 1 step 2 dan step ke 3 yaitu odglow dan pada step kedua ini terjadilah hidrolisis dari kortek tadi kalau seandainya korteknya tidak ada proses germinasi tidak akan terjadi karena tadi ada posisi reseptor berada di kortek itu sendiri kalau kita lihat posisi reseptor ini adalah di sini jadi protein ini adalah menjadi reseptor untuk kortek hidrolisis enzyme ini sama jadi kalau ini tidak ada korteknya tidak ada otomatis si enzim tidak akan bisa melanjutkan sampai ini terbuka dan ini akan terus terbentuk menjadi suatu spora yang kosong dan dia tidak bisa bergerminasi karena reseptornya tidak ada untuk proses kelanjutannya jadi karena prosesnya semuutan antara reaksi hidrolitik kortek hidrolitik enzim itu dengan reseptornya itu SLTB dan SLL kalau dia tidak ada akhirnya si germinasi tidak akan bergabung sekarang bagaimana caranya supaya si kortek ini tidak bisa disintesis dan kita disini untuk mengetahui itu kita perlu melakukan studi beberapa studi literatur yang pertama kemudian juga studi dari bioinformatika dari studi sebelumnya ternyata ada satu family enzim disini yaitu polysacrite disitulisis yang dia ternyata berfungsi dalam proses pembentukan korak yang berfungsi dalam proses pertama dalam pembentukan kortek layer karena dia merubah asam muramat menjadi muramik delta laktam yang itu merupakan core structure dari portek itu sendiri polysacrite disitulis ini adalah sebuah enzim esterase atau carbohydrate esterase family 4 dan dia kalau secara bioinformatik saya posisinya ntar nah ini dia adalah kalau kita lihat secara struktur dari proteinnya dia menyerupakan strukturnya secara umum adalah menyerupai domain dari gen protein NODB dari risobium jadi risobium itu untuk membentuk nodul itu dia membentukkan protein yang disebut dengan NODB dan ini ternyata hardwood esterase esterase for family 4 ini ternyata homologus dengan NODB yang merupakan protein yang digunakan oleh risobium untuk membentuk nodul pada akar tanaman dan itu menarik sekali ternyata itu enzim ini adalah fungsi dalam banyak hal termasuk melakukan modifikasi terhadap senyawa silan dan beberapa karbohidrat yang lainnya dan ini menjadi menarik kalau seandainya nanti juga enzim ini bisa digunakan untuk industri misalnya untuk merubah ketin menjadi fitosan jadi enzim ini salah punya kemampuan dari salah satu penelitian di grup riset yang lain di dunimusda itu beliau professor memiliki kemampuan dari enzim PDA ini untuk merubah ketin menjadi fitosan dan beliau selanjutnya bermain di dalam nanoteknologi dan itu sintesis nanoteknologi ini disintesis dari enzim ini saya kembali lagi ke sana di dalam basilus subtilis ada 6-7 paraloks dari PDA polis parat subtilis yaitu PDA yang dikenal juga nama ininya kalau di ini di basilus nama aslinya sebelum dia menjadi diberi nama PDA yaitu YFGS dan PDAB yang juga dikenal sebagai YDEN CDA1 YGE dan beberapa yang lain dan itu ada 7 dan kemudian kalau pada basilus liviniformis ada pada seluruh dikenal liviniformis juga dia mempunyai paralok jumlahnya juga adalah 7 nanti kita lihat hasil dari dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana konsep dari keberadaan dari PDA tersebut apa fungsinya sebenarnya di dalam proses korulasi dan germinasi tersebut kalau kita ilustrasikan di sini yang warna putih itu adalah yang di tengah itu kalau kita lihat di bawah mikroskop fase kontras fase bright dia akan berwarna terang sementara kalau dia di fase dark dia akan terlihat agak pucat kalau seandainya proteknya tidak ada nanti dalam selanjutnya kita akan melihat bagaimana apakah engine ini benar berfungsi di dalam proses pembentukan sport dengan melihat hasil dari setelah kita lakukan knockout dari gen ini apakah dia benar mempengaruhi dari tujuh ortolognya atau paralognya tadi apakah dia benar ketujuhnya itu punya kemampuan untuk non-sintesis cortic layer ini nah di sini adalah sebuah hipotesis yang kita ingin lakukan kita analisis dari awal dari studi literatur kalau tertidupkan di dalam reaksi ini dengan adanya PDE dia akan membantu membentuk piramid delta yang merupakan core structure dari core cortex dan apabila sintesis itu dihentikan dengan menghilangkan gen yang mengkodekkan PDE tersebut sehingga nanti muramid delta laktan tidak akan terbentuk dan otomatis germinasi tidak akan terjadi karena reseptor yang tadi ada di bagian cortex itu juga tidak ada akan ekstring juga karena muramid total tidak ada dan disini enzim SLI itu tidak akan bisa bekerja karena dia yang nanti akan memecah motorcell dan juga memecah bagian cortex dan yang lainnya karena cortexnya tidak ada jadi prosesnya akan terhenti dan terminasi akan terhenti dan itu yang kita harapkan kita menginginkan ada nyemutan yang nantinya tidak akan menghasilkan spora ataupun khususnya spora aktif yang nanti akan bergirminasi kembali dan itu akan mengganggu sekali dalam proses fermentasi kalau dia aktif kembali sehingga proses itu akan tidak bisa dikontrol dengan baik disini kita lihat seperti apa tadi strukturnya disini adalah struktur dari cortex itu disini bagaimana terlihat ada bahagian hitam bahagian bulat yang ada abu-abunya dan ada agak kehitam-hitamannya itu adalah senyawa muropetide atau muramik delta laktam yang disintesis dengan bantuan dari beberapa enzim yang terlibat disini yaitu yang pertama adalah CWID kemudian ditambah L-alanin amidase dan dibantu oleh PDE salah satu kandidat dari tujuh tadi yang bergunci mendek asikulasi dari muropetida ini sehingga terbentuklah muramik delta laktam dan itu pada basilo subtilis apabila gen PDE nya di knockout sporanya sama sekali sporanya akan semuanya kalau dilihat di bawah mikroskop fase kontras dia akan fase dark jadi dia akan gelap dan tidak ada terlihat fase bright nya dan setelah dilakukan uji dengan melakukan viabilitas atau spora spora viability dengan melakukan germinasi dengan dipanaskan sehingga nanti si spora itu tidak akan melakukan tidak bisa bergriminasi sehingga tidak ada sel yang viable setelah proses induksi dari germinasi dengan menggunakan panas itu adalah pada basilo subtilis yang belum diketahui itu adalah menurut penyelitian kami kami sudah melakukan ternyata yang kami jadi sebelum kami memutuskan itu kami melakukan banyak studi bioinformatif di sini mencari dari database kezi kemudian database complex database kemudian ICBI sendiri kemudian kita juga melihat signal peptide nya untuk melokalisasi di mana sebenarnya gen ini di ekspresikan di dalam sel memperkirakan paling tidak dia apakah dia di dalam mother cell apakah dia di ekspor ke luar jadi dengan kita menganalisis nabutnya kemudian juga kita melihat apakah dia protein membran atau bukan atau dia enzim yang aktif atau dia hanya protein membran saja kita disini menggunakan aplikasi sosui ini dari Universitas Nagoya maaf sekarang sudah tidak aktif lagi jadi nanti data yang saya tumpulkan itu adalah hasil yang mungkin tidak bisa lagi dilakukan saat ini karena sosui ini sudah tidak aktif lagi website nah tadi ini adalah berdasarkan analisis tersebut dan ini kita lihat puasanya ini adalah NOD B di tengah yaitu core dia mempunyai domainnya sama jadi dia bagian yang ini bagian asam amino nya yang homolog itu ada beberapa sama di beberapa bagian dengan PDA dan CDE ini dari yeast kemudian jadi ada beberapa enzim disini yang homolog dengan NODB dari rhizobium jadi dia memang kena satu family kemudian disini untuk menganalisis fungsinya kita melakukan karena kita disini disini kami tidak melakukan real time PCR ataupun analisis dengan menggunakan microarray seperti yang dilakukan oleh Ibu Indri kami melakukan metode yang sangat sederhana jadi disini kita melakukan semacam apa yang disebut dengan reverse genetik jadi kita melakukan knock out kemudian kita mempelajarinya dengan melihat dari fenotip apa yang terlihat pada fenotip jadi kita tidak melihat ekspresinya dari melalui real time PCR sebenarnya waktu itu kita mau melanjutkan sampai ke sana mungkin karena disini yang menjadi kendala dalam penelitian ini adalah proses transformasi dari untuk menopot dari gennya itu kita terkendala dengan proses transformasi karena sulit sekali untuk melakukan transformasi pada bacillus uniformis kalau bacillus agak lebih mudah dibandingkan dengan bacillus uniformis kita lihat disini kita melakukan knockout dengan tujuan untuk nantinya kita akan melihat dari mortologinya makanya disini akan banyak datarannya muncul adalah data mortologi disini kami menggunakan beberapa metode ini adalah metode dasar yang biasanya kita gunakan yaitu integrasi gen replacement kemudian knockout atau dilution disini kita menggunakan dua metode yang pertama adalah integrasi yaitu nanti plasmid yang ada bahagian yang homologosnya dengan promosomnya itu akan mengalami integrasi dan yang kedua adalah dengan menggunakan double rekombinasi yaitu yang sebelah kanan yaitu yang akan kita gunakan disini dalam metode ini yang terpikas disini jadi disini kami melakukan disruption atau boleh dikatakan clean dilution jadi disini untuk tahap pertama kita melakukan clean dilution mengganggu gennya dengan melakukan clean dilution dan disini kita menggunakan dua flank flank yang di bagian kiri kiri X ini dan flank yang di bagian kanan dan kita akan combine ini dengan menggunakan metode molekuler biasanya kita menggunakan SOE PCR kita combine kemudian kita cloningkan ke plasmid dan kemudian kita biarkan dia si plasmid ini akan kita transformasikan ke sel target kita sel sel of interest nya kemudian kita biarkan dia melakukan dua kali rekomendasi rekomendasi yang pertama adalah integrasi kemudian rekomendasi yang kedua adalah deletion jadi ini akan terjadi deletion yang ini yang tertandai kuning ini akan hilang tidak ada lagi di mutannya di keturunannya dan ini perlu beberapa proses screening sehingga kita mendapatkan mutan ini yang itu berupa deletion yang sudah terdelet dan kemudian metode yang kedua yaitu disruption yaitu dengan integrasi jadi ini akan berbeda simbolnya nanti kalau ini simbolnya titik 4 kalau yang ini tadi seperti juga yang disampaikan oleh bu Indri yaitu simbolnya adalah delta jadi bu Indri juga sudah melakukan sebenarnya saya menjelaskan bagaimana cara melakukannya mungkin ini suplemen bagi kemudian kita lihat dari hasilnya ini adalah prediktif jadi analisis kami kami lakukan disini bahwasannya yang pada basilus liveniformis itu ternyata ada tujuh yang merupakan PDE gen PDE yaitu yang pertama adalah YGEA fungsinya kalau kita lihat secara informatik dia adalah karbohidrat esterase kemudian dia juga merupakan ekstraseluler DNA AC kemudian dia endo 1 4 beta silanase ini yang menarik kita perlu highlight dia ternyata adalah enzim silanase ini menarik bagi orang yang suka industri industri enzim ini adalah enzim silanase ternyata dia punya fungsi sebagai silanase dan kemudian gen yang kedua yaitu YFGS disini dia adalah tadi sama fungsinya itu untuk delta laktan biosintetik kemudian dia juga adalah polisakarat desitilis kemudian dia juga seperti doblikan GLC desitilis kemudian yang ketiga adalah YHIN sama dengan yang nomor satu jadi kemungkinan ini adalah silanase juga dan yang ini selanjutnya hampir sama kita lihat disini ada kitin desitilis yaitu BLI 02451 ini kandidat yang ini sudah dilakukan cloningnya oleh profesor di tempat kami yang lain profesor di grup lain mereka sudah cloningkan dan sudah diekspresikan untuk memproduksi fitosan yang digunakan untuk aplikasi nano kemudian YBEN juga ini juga polis predisitilis sekarang semuanya ini masih prediktif atau putatif semuanya masih putatif masih dugaan jadi tidak ada yang pasti dari ini dari basilus liviniformis dan yang menarik dari hasil kami kalau kita lihat hasilnya ini kita lakukan nopatnya terlebih dahulu ini adalah dengan menggunakan kita menggunakan sutleplasmid yaitu PGR1 disini ada mobility ada gen yang mengkodekkan mobility kemudian ini ada ori transkonyugan jadi untuk melakukan transkonyugasi jadi disini kita menggunakan basilus S. kriaholi S171 sebagai os pertama untuk transkonyugasi kepada basilus liviniformis karena kendala kita adalah transformasi kita tidak bisa melakukan protoplas transformasi sudah berhasil tapi tidak berhasilannya rendah sekali cuman sekitar 60% jadi lebih cenderung kita disadankan untuk menggunakan konjugasi saja daripada nanti transformasinya gagal akhirnya kita melakukan ini mengen transformasikan plasmid ini plasmid PGR ini kita modifikasi kita input masukkan flank A yaitu yang bagian sini bagian downstream-nya kemudian pada bagian upstream-nya kita ambil juga disini kita combine dengan menggunakan swing PCR dan hasilnya adalah PGR YGEA yang pertama kemudian kita transformasikan ke E.coli E.coli S17 kemudian kita konjugasikan dan kita melakukan pasteurisasi dan akhirnya dia akan tertransformasi ke dalam basilus terkonjugasi melalui E.coli S17 S17 sehingga hasilnya kita lihat disini kita sudah berhasil melakukan konjugasi dan kita sudah berhasil melakukan clean dilution disini kita lihat bahwasannya hasilnya adalah seperti ini dan ini hanya tinggal bagian sedikit saja dari bagian yang tadi bagian ujung sini dan bagian ujung disini dan yang tinggal dan tidak berfungsi sama sekali jadi kita sudah bisa katakan ini adalah ter-delete dia sudah ter-delete dan ini adalah bagaimana mengeceknya jadi disini juga tidak menggunakan dilution PCR untuk ngeceknya jadi tinggal melakukan PCR analisis saja PCR analisis kemudian kita lanjutkan dengan beberapa gen yang lain jadi disini kita mencoba melakukan double mutan juga jadi tidak hanya single mutan jadi mutasinya tidak hanya satu jadi ini kita cobakan untuk menggunakan metode yang satunya lagi gene disruption disini kita menggunakan pemutin pemutin ini efektif untuk melakukan integrasi pada basilus gelompok basilus dan kita ambil satu flank disini satu bagian disini potongan dari gen itu kemudian kita cloningkan ke pemutin ini kemudian kita biarkan kita lakukan protoplas transformation dan disini untuk supaya ini cepat protoplasnya bisa berhasil pada saat itu sebelum saya melakukan saat saya melakukan ini melakukan ini di grup kami itu belum ada yang bisa melakukan protoplas dengan baik pada saat pada waktu itu setelah ini selesai salah satu dari teman kami di grup sudah menemukan cara melakukan protoplas transformasi yang agak lebih baik yang presentasinya cukup bagus yaitu sekitar 70-80% dan akhirnya kami mencoba yaitu dengan menggunakan satelit plasmid yaitu PMM-comkey jadi proses transformasinya itu diinduksi dengan menggunakan plasmid kecil yaitu PMM-comkey dan nanti dimasukkan plasmid itu terlebih dahulu PMM-comkey-nya diintegrasikan ke sel-nya dahulu ke kromosomnya dan nanti sehingga nanti untuk kedua kalinya si kromutin ini bisa ditransformasikan dengan menggunakan protoplas dan akhirnya itu sudah berhasil kita lakukan sebanyak semua gen sisa itu kita lakukan dengan menggunakan transformasi protoplas protoplas transformation dan di sini hasilnya kita lihat di sini ada beberapa produk yaitu ini mutannya adalah mutannya yang pertama ini mutannya yang kedua ini mutannya yang ketiga dan di sini kita melakukan juga beberapa double mutan untuk memastikan apakah ada fungsi yang yang akan mempengaruhi kalau dia selain dia tunggal jadi kalau di sini kita melakukan gabungan antara clean deletion dengan dengan integrasi dan di sini dalam studi ini ya kemudian dari hasil ini kita setelah kita melakukan mutasi atau kita melakukan disruption kemudian kita melakukan analisis fenotipik terlebih terlalu apakah itu mempengaruhi secara fenotipik karena diduga enzim PDA ini juga berfungsi dalam sintesis dinding sel apakah itu mempengaruhi terhadap morphologi dan itu ternyata benar terpengaruh ada beberapa yang terpengaruh terutama di sini yaitu yang BLI2451 yang gennya ini yang diberi kode BLI02451 dan BLI2451 yang double mutant dengan YFGS di sini kita lihat bahwasannya ini gen ini berpengaruh dalam morphologi dari si bacillus tigniformis dan yang lain tidak berpengaruh boleh dikatakan tidak berpengaruh hanya satu gen ini dan kita belum melihat ini ternyata ini nanti kalau kita lihat dia berpengaruh terhadap sintesis cortex jadi kita merumur asumsi ini mempelajari masing-masing fungsinya apa dari gen ini yang gen yang diekspresikan ini dengan melakukan single mutant dan juga ada beberapa dengan double mutant kita lihat di sini semua mutant kita coba tumbuhkan pada medium pluria bertani dan juga medium minimal medium untuk menguji stabilitas pertumbuhannya apakah dia terpengaruh karena ini nanti akan berimbas kepada kalau ininya tidak bagus pertumbuhannya jelek artinya produksi enzimnya juga akan terpengaruh jadi kita maunya mutannya nanti bisa kita gunakan di dalam aplikasi untuk produksi enzimnya nah disini kita cek terlebih dulu pertumbuhannya ternyata pertumbuhannya baik-baik saja tidak berpengaruh secara nyata semuanya sama dengan wall type-nya dan kita baru melanjutkan mencoba uji viabilitas sporanya kita lihat di bawah fase kontras ternyata disini kita bisa lihat bahwasannya PDA enzim PDA itu ternyata memang benar berpengaruh di dalam sintesa korteks dengan morfologi kita bisa lihat disini bahwasannya kalau MW3 ini adalah wall type dan kita lihat ini fase break semuanya fase break selain YFGS yang ada simbol YFGS dia pasti fase ter dark YFGS dark ini YFGS dark dan kemudian semuanya ada tiga satu dua tiga ini yang ada YFGS nya itu adalah fase dark dan kita tidak temukan pada gen lain yang fase dark semuanya fase break artinya gen yang lain kecuali YFGS atau kemungkinan adalah YGEA ini ada kemungkinan punya potensi sebagai dia terlibat dalam proses sintesis dari cortex layer dan dari ini kita bisa berasumsi bahwasannya dari ini dari gambar ini dari foto fase kontras ini kita bisa berasumsi bahwasannya ini sudah mendekati sekian persen nah untuk meyakini ini itu lebih lanjut kami melakukan spore germination jadi ini kita melakukan menumbuhkan spora itu apakah dia viabel atau tidak sporanya itu bisa jadi sel baru atau tidak ternyata kita lihat di sini ini adalah yang ini YGEA ini YGEA yang mutan yang kedua selain YFG dan ini mutan yang ketiga dan seterusnya kita lihat semua mutan yang terlibat dengan yang berkodekan gennya itu adalah YFGS itu dia mengalami tidak bisa tumbuh dengan baik dia mengalami perlambatan pertumbuhan jadi dia tumbuh tapi sangat lambat sekali dia pada konsentrasi paling tinggi yang baru dia bisa tumbuh kalau dia encarkan dia tidak tumbuh lagi jadi dia butuh jadi dia tidak viabel intinya dia tidak viabel presentasinya sangat rendah viabilitasnya dibandingkan dengan basilus megaterium YFGS yang sama pada basilus megaterium yang kita gunakan yaitu dari salah satu anggota grup kami yaitu yang sudah menokot dari basilus megaterium YFGS-nya ternyata pada basilus megaterium itu nyata sekali YFGS itu berfungsi dalam sintesis kortek dan pada ini pada basilus lekiniformis belum terlalu nyata jadi masih ada viabilitasnya masih cukup tinggi artinya tidak bisa 100% dihilangkan spore korteknya jadi kami masih berasumsi apa yang menyebabkan spore korteknya itu tidak hilang tidak habis tidak habis artinya dia tidak benar-benar hilang korteknya itu yang kita inginkan dia hilang tapi ternyata masih ada sekian persen yang hidup yang viabil dari selnya itu dari mutannya itu itu sebenarnya ingin kami lanjutkan cuma karena saya harus keburu balik jadi tidak kita lanjutkan mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa lanjutkan lagi risetnya ini untuk mempelajari sebenarnya apa yang terjadi dengan pasilius lichiniformis pada saat dia mengalami sporulasi dan bagaimana terjadi pada dia untuk bergriminasi ini adalah terkait dari penghitungan dengan cara statistik jadi ini dengan persentase persentase germinasi efisiensi germinasi dan kita lihat ini efisiensinya 100% sementara YGEE ini adalah 97% jadi sementara YFGS itu masih ada 0,05% untuk kemampuannya untuk bergerminasi jadi masih belum 100% dia kehilang kemampuannya untuk bergerminasi jadi disini ada asumsi bahwasannya mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi si pasilius lichiniformis ini untuk membentuk sporanya mungkin ada gen lain yang terlibat yang membantu yang membantu proses korulasinya dan pembentukan dari spor korteknya selain dari YFGS ini nah itu masih kita dalam tanda tanya karena kita belum lanjutkan karena ini untuk mengejakan ini lumayan lama untuk sampai selesai ini nah kemudian satu menit lagi apakah bisa bisa jadi ini kita untuk melihat jadi semuanya kita prediksi kita lukikan dengan menggunakan signal T signal T5 waktu itu masih signal T4 ya sekarang sudah T6 untuk memang signal T5 kita analisis kemudian juga kita menggunakan SOSUI dan semuanya applicable semuanya ternyata mempunyai signal T5 dan terkecuali ini yaitu YSAN2 nah disini dia ternyata ini adalah protein membran jadi YSAN ini dengan menggunakan studi biomatrik ternyata dia adalah protein membran jadi disini kita lihat dari angkanya ini dengan menggunakan SOSUI kita bisa memprediksi bahwa ini dia bukan terlibat di dalam proses skorulasi ataupun dia tidak terlibat dalam proses germinasi jadi demikian dah hasil dari penelitian kami yang terlibat jadi disini kita bisa simpulkan bahasanya pada mohon maaf ini tidak saya tuliskan belum sempat dituliskan jadi disimpulkan bahasanya YFGS pada bacillus leginiformis tidak tidak 100% menghilangkan kemampuan untuk germinasi dari si spora dari bacillus leginiformis tersebut jadi YFGS atau PDA-nya itu tidak efektif 100% jadi dia masih ada tercecar sekian persen untuk kemampuan viabilitasnya dan yang kedua YSEN tadi dia adalah merupakan protein membran jadi dia tidak terlibat di dalam proses kebentukan spora apapun dalam proses germinasi mungkin demikian saja ini sedikit mengenai informasi grup kami jadi ini grupnya sudah ubah karena profesornya sudah pensiun jadi kami di sana ada dua grup yaitu bacillus grup dan YS grup jadi yang diteliti Bu Indri juga kami belajar juga di situ tapi tidak ke sana karena kita lebih di sana itu arahnya ke YS clear toxin jadi YS yang menghasilkan toxin jadi toxin itu kemampuannya plasmid linear jadi di ekspresikan oleh plasmid linear untuk penghasilan toxin dari YS baiklah terima kasih untuk waktu dan kesempatannya untuk memberikan presentasi pada sore ini saya tutup dan akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Budi atas presentasi yang menarik tadi saya baru nyadar baru tahu ternyata ketika tadi membentuk spora ada sesuatu kompensasi yang harus di tadi ya dialami oleh mikrobat tersebut dan ada informasi-informasi yang lain juga Bapak Ibu ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di sini tapi saya mengingatkan kembali silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan bisa raise hand nanti saya akan persilahkan untuk menyampaikannya secara langsung Omnik silakan lalu bisa juga untuk menuliskan di chatroom sambil menunggu yang resen saya akan menampilkan ada dua penanya untuk Bu Rika mohon maaf ini saya menuliskannya Bu Ria ini ya inisial di PB oke ini dari Bu Siti Nurnilak Bu Rika yang berkaitan dengan memprediksi gen pengkode software apa yang digunakan silakan baik terima kasih Pak saya mohon maaf tadi saya terlempar jadi belum sempat membaca pertanyaan terima kasih sudah menayangkan jadi mohon berkenan saya jawab Bu Siti Nurmila saya Rika terima kasih untuk pertanyaannya jadi yang untuk nomor satu bagaimana memprediksi gen pengkode jadi sebetulnya ada dua pendekatan apabila Bu Siti demikian memanggilnya Bu Siti memiliki atau gini organism of interest nya itu apakah sudah ada whole genome sequence nya atau belum kalau sudah punya whole genome sequence itu akan sangat mempermudah kita tapi kalau tidak ada artinya Bu Siti punya sekuen nukleotida atau sekuen asam amino tertentu maka itu bisa tetap diteruskan kalau ada whole genome sequence seperti yang saya lakukan di POMBI jadi pada prinsipnya memang kami mencari database jadi kami mencari dari Saccharomyces serifisia apa lalu homolog atau dalam hal ini ortolog nya dengan Sitesus Saccharomyces POMBI dengan alignment sederhana dengan cluster saja tapi ketika kita tidak punya whole genome sequence nya tidak ada prediksi dari whole genome sequence nya maka kita bisa menggunakan beberapa software saya pernah menggunakan Genmarks nah kalau Genmarks ini memang agak terbatas di Linux atau di Mac tapi tetap bisa kita gunakan tergantung kita bekerja dengan prokaryot atau eukaryot kalau eukaryot ada belakangnya ada IS eukaryotic system kalau Genmarks untuk yang prokaryot nah ini interface nya cukup boleh dikata kita harus pelajari sedikit beberapa semacam ini ya box-box tertentu yang diminta tapi kita bisa memasukkan data sekuen kita ke sana untuk diprediksi selain data sekuen sebetulnya kita juga biasanya saya melanjutkan ke modelingnya jadi kalau kita kita punya data asam amino kita lanjutkan ke modeling dari proteinnya biasanya saya menggunakan e-taser yang dari labnya Zeng itu kita bisa akses secara open public secara gratis kalau kita tidak punya yang berbayar seperti Pymol nah dari sana kita bisa e-taser itu memungkinkan kita untuk kita memprediksikan model dari protein kita dan diadu boleh dikata dengan data-data yang ada di gene bank berapa persen kiranya yang sama mungkin atau homolog dalam hal ini struktur model proteinnya sehingga kita bisa prediksi gene tersebut memodekan apa nah dari situ mungkin perlu ditambah dengan wet labnya salah satunya seperti tadi Pak Bodi juga melakukan delisi delisi itu menjadi salah satu bagian perpanjangan dari analisis bioinformatik apabila kita ingin tahu gene tersebut itu fungsinya apa jadi salah satu teknik yang paling enak kalau mau tahu gene itu fungsinya apa ya di-delete saja dihilangkan saja gene tersebut lalu apa yang terjadi sehingga kita bisa memprediksi memang ada banyak cara untuk mendelete apakah knockdown atau knockout dan perlu diperhatikan juga apakah gene esensial atau non-esensial kalau esensial mungkin agak sulit kalau kita knockout jadi di-knockdown kalau gennya non-esensial artinya kita delete saja yis penuhnya dari genome si organismenya tidak mati itu lebih mudah lalu yang nomor dua semoga menjawab bulu Siti softwarenya gene marks biasanya ditambah dengan itaser lalu jika biosintesis suatu pathway pada yis belum diketahui bagaimana langkah-langkah untuk mengetahuinya nah kebetulan kalau yis ini ya organisme yang boleh dikata semacam ekoli gitu jadi hampir cukup banyak yang kita ketahui jadi kalau bekerja dengan yis kita mampir ke kek atau kita mampir ke analisis gene ontology biasanya kita bisa dapat lintasan-lintasan tersebut memang agak sulit apabila kita bekerja dengan organisme yang tidak banyak dipelajari atau bahkan genome sequence belum tersedia dan kalau yang seperti itu mau tidak mau memang kita mencari organisme yang berkerabat dekat dan diketahui dengan jelas lintasannya ataupun kalaupun tidak jelas tapi kita punya beberapa enzim atau gen kunci yang terlibat dalam lintasan tersebut nah dari situ kita bisa prediksi seperti yang kami lakukan kami bekerja dengan kamer yang lain namanya Pichia Kudryab Zvi ini belum ada literaturnya terkait bagaimana dia melakukan respons terhadap stres karena kami menggunakan Pichia ini untuk produksi etanol jadi kami ingin tahu bagaimana si Pichia ini merespon apabila etanol itu meningkat kan kita ingin produksi etanol nanti lama-lama dalam kultur kan etanolnya pasti meningkat seiring dengan produksi dia nah etanol sendiri tentu toksik buat kamirnya selain juga proses fermentasi meningkatkan suhu dan sebagainya jadi ada cekaman-cekaman tertentu kami pelajari nah kami pelajari dari Sahara Misesi Beberapa gen kunci dengan mudah teknik yang simple saja kami lakukan PCR menggunakan primer degeneratif yang kami bangun dari beberapa kamir untuk mendeteksi keberadaan gen-gen kunci disitu kemudian kami maju ke delesi lalu kemudian kami perhatikan fenotipe apa yang terjadi baik fenotipe di level molekulernya molekul apa yang alami dinamika atau fenotipe selnya pertumbuhannya seperti apa lalu kami coba prediksi mau tidak mau kita harus menganalogikan kepada lintasan yang sudah ada dan mencari gen atau enzim kunci yang bisa kita duga terlibat pada lintasan yang kita tidak tahu tersebut lalu yang ketiga bagaimana mengaplikasikan nitric okside betul ini agak unik ya Bapak Ibu karena nitric okside itu gas sebetulnya nah jadi mengaplikasikannya memang ada molekul tertentu yang dia secara kemikalnya itu hanya bisa dirilis nitric oksidenya ketika berada pada kondisi tertentu nah yang kami gunakan itu tadi DETA NONON nah itu salah satu molekul yang stabil dan dia hanya akan merilis nitric okside ketika ada dalam sel dalam sel jadi ada proses tertentu di dalam sel yang memungkinkan nitric okside itu dirilis jadi prinsipnya mudah kami kulturkan yeast-nya di medium cair lalu kemudian start kode mungkin 0,05 atau 0,1 lalu kemudian ditambahkan kebetulan yang kami gunakan 0,5 milimolar DETA NONON tadi lalu kami kulturkan kami analisis apa yang terjadi yang kita target jadi langsung ke kultur karena bentuknya dalam hal ini reagen biasa Bu Siti kira-kira demikian semoga bisa jawab pertanyaan Bu Siti lalu ada yang penanya kedua ada Bu Adikadifa saya sedang baik jadi mohon Bu Bu Anif terima kasih untuk pertanyaannya ini agak sulit ya menjawabnya karena terus terang saya tidak mempelajari hal ini tapi mohon saya konfirmasi Bu Anif terkait pertanyaannya jadi Bu Anif membaca bahwa ada ELF3 kompleks yang menyebabkan penyakit infeksi begitu ya Bu dan lalu menanyakan apakah gen penyandi kompleks ini bisa menjadi marker apakah demikian Bu Anif Assalamualaikum 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 Ya mohon maaf ini saya emang kacaannya susah Bu Anif ini ya mungkin saya menyusun kalimatnya kurang bagus ini jadi sebenarnya gini gimana Bu ya pertama-tama pertama-tama saya mencoba untuk mengidentifikasi terhadap protein kompleks yang tumpang tindih mohon maaf saya dari komputasionalnya saya nah protein kompleks yang tumpang tindih itu saya temukan di Sakaromyces verificei diidentifikasi pada protein kompleks ELF 3 kompleks dengan multi-ELF kompleks nah itu juga diidentifikasi pada si CYC 2008 nah itu pertama pertanyaan itu sebenarnya ada dalam satu paper ya Bu nah kemudian paper yang lain sebenarnya tidak menyebut bahwa protein kompleks ini penyakit fungimia infectious disease gitu saya hanya ingin mencoba karena memang terus terang saya bukan di bidang biologinya saya dari komputasionalnya apakah mungkin gitu loh maksudnya yang disebut ELF kompleks ini rupakan penyebab salah satu mungkin yang diindikasi menjadi fungimia infectious disease gitu tadi kan ibu menceritakan kalau dari yeast juga bisa terjadi penyebab penyakit ya salah satu penyakit gitu aja karena saya belum banyak mengeksplore protein-protein yang terdapat pada safarom disease ya itu aja baik-baik bu Anif jadi dari penelusuran komputasional bu Anif mencoba melihat apakah kompleks ini bisa menjadi biomarker memang kalau kita lihat kalau misalnya kita mau aplikasikan ke kamer lain apakah memiliki kompleks yang sama tentu alignment sederhana bisa menjadi salah satu cara untuk melihat tapi apakah ini terlibat mau tidak mau mungkin perlu dilakukan analisis in vivo-nya ya bu Anif selulernya dan kemudian dengan karakteristik penyakit yang sama fungimia tadi apakah disebabkan oleh kamer yang lain misalnya kandida yang kita ketahui patogen atau beberapa kamer patogenik lain apakah memiliki kompleks yang sama atau penyakit fungimia ini apakah bisa disebabkan oleh kamer yang lain kalau ada data tersebut mungkin Bu Anif bisa menelusuri keberadaan F3 tadi apakah di data genomik dari kamer yang lain tadi juga memiliki dari situ kalau misalnya ada mungkin dari situ kita bisa telusuri dari struktur asam amino misalnya apakah dia punya potensi untuk toksisitas tertentu atau menghasilkan terlibat dalam lintasan tertentu di kamer yang menghasilkan senyawa tertentu yang menjadi penyebab fungemia mungkin itu yang bisa saya jawab ya Bu Anif semoga memberikan informasi baru ya sebenarnya saya juga pernah bertanya jadi ada sakaromises itu justru apa yang baik itu ya bukan yang buruk yang bukan yang menyebabkan penyakit jadi saya juga kenapa di paper itu bahwa sakaromises verifis itu juga bisa menyebabkan penyakit fungemia ya emergensi fungemia disease gitu loh itu ada beberapa yang diberikan gitu lah tapi dia tidak menyebab tidak memberikan protein-protein yang dimaksud dia hanya dari segi biomedisnya barangkali ya di medik jadi saya ini ini mungkin harus di tracing lagi tapi saya belum ketemu gitu ya ya memang kalau kita bicara mikroorganisme bu ini luar biasa ya diversitasnya jadi dari satu seperti salmonella saja kita tahu patogen itu turunannya patoparan bisa sampai 3.000 jadi mungkin hal yang sama terjadi di sakaromises gitu bu banyak sekali ya literatur sakaromises yang dipakai ya di dalam komputasional juga ah iya karena model ya bu dan ketika kita melakukan riset mudah kenapa karena dia tidak patogenik secara umumnya dan dia kan bahkan kita konsumsi ya kalau di kue kita pakai untuk pengembang kue jadi agres genetik apa aman untuk digunakan jadi tidak seperti organisme yang lain yang model tapi yang patogenik kira-kira demikian ya terima kasih ibu mungkin nanti saya minta nomor telepon ibu untuk diskusi terima kasih ibu Rika dan ibu-ibu ini kebetulan ibu-ibu semua yang bertanya mangga bapak ibu yang mau menyampaikan pertanyaan langsung bisa resen saya boleh nanya silahkan saya mau nanya ke Bu Rika tadi ya karena saya dengar dikit tadi kuliahnya Bu Rika kalau yang Pak Boti malah enggak dengar karena ngajar saya mohon maaf tadi bisa tahu ekspresi gen dari lewat genontologi itu gimana ya ibu ya kan tadi genontologi ada proses biologi ada ini tadi ibu kalau enggak salah menyebut bisa melihat ekspresi gen ini mengalami upregulated atau apa gimana baik terima kasih Pak Wisnu jadi kami dapat data dari analisis microarray itu ada sekitar 10 ribuan gen yang berhasil di anotasi dari microarray nah disana ada data terkait ekspresinya dan disitu dikelompokkan gen-gen yang signifikan mengalami perubahan jadi dua lognya city value-nya lalu dari sana kita kelompokkan gen-gen mana yang secara signifikan mengalami peningkatan lalu kita jadi kita bagi dua gen mana yang mengalami peningkatan dan gen mana yang mengalami peningkatan jadi mungkin ada 7 ribu gen yang naik ada 5 ribu gen yang turun nah dari situ kemudian kami lakukan analisis genontologi kalau tidak salah pakai saya lupa programnya Pak tapi tersedia secara open access dan berbasis website untuk GORG kalau tidak salah dan kebetulan POMI ini sudah masuk ke dalam data mereka jadi kita bisa langsung adu ke database mereka nanti dari analisis genontologi jadi kita bisa yang upregulated tadi yang kita kelompokkan dari data microarray signifikan naik kita analisis sekali terpisah dengan yang turun nah nanti dari sana kita akan diberitahu dikelompokkan kalau biological proses yang naik cluster ini 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 yang signifikan lalu molecular function ini ini lalu selular komponen yang ini hal yang sama juga dengan yang turun nanti dari situ misalnya geneontologi iron homeostasis untuk menjaga kestabilan ion besi nanti dari situ kita lihat ada berapa gen dalam kluster geneontologi tadi yang ada di situ yang terkait iron homeostasis ada berapa ada 2K ada 2 dari berapa gitu kita hitung persentasenya mana yang signifikan nah dari situ kami lanjutkan kami misalnya kami dilet gennya di kronosom kami buktikan apakah dengan kehilangan gen tersebut maka ada peristiwa yang terkompromasi misalnya atau berubah sesuai target yang kita pelajari jadi secara singkatnya mungkin seperti itu Pak Wisno ya baikku terima kasih Makasih Pak Wisno Pak Saynya sedang sibuk kalau Pak Saynya kemana kayaknya sedang on the phone Pak terima kasih Pak Budi maaf maaf saya ngajar tadi ini juga gajian saya sebenarnya sangat sederhana itu sebenarnya rumit sepertinya beliau harus ini Pak kenapa off jadi off cam beliau oke mungkin saya ambil alih aja ya oh ini sudah kembali Pak Wisno mau saya ambil alih eh gak apa-apa tadi ditelepon LPPM oke ya terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya tadi juga Pak Wisno ya bertanya ya terima kasih Pak Wisno ya menyelamatkan saya saya ditelepon ya sangat menarik tadi pembahasan kita berkaitan dengan tadi yang pertama dari Burika mengkaji bagaimana kita bisa memahami anti-aging ya jadi menua itu kenisayaan hanya saja tadi yang menarik menuanya sehat ya sebenarnya sehat yang mudah-mudahan dengan kondisi sekarang ini kita sehat selalu terus yang kedua tadi dari Pak Budi berkaitan dengan germinasi pada basilos dan peranannya polisaccharides di asetilisis dalam sintesis protek layar endospora oke terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi juga mudah-mudahan next month kapan Pak Wisnu sudah ada tanggalnya apa untuk biorethetics webinar belum sih tanggal pastinya tapi topiknya itu terkait kenapa penelitian komputasi tidak apa belum setelah lo menghasilkan menghasilkan jadi kalau dibuktikan di klinis itu sering gagal membahas ini Pak Komeni ITB 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 atau ini Unjani Sama Pak Arli oke terima kasih Pak Wisnu mudah-mudahan next month Bapak Ibu bisa bergabung kembali tunggu informasinya dari kami terutama biasanya Pak Wisnu update ya di Facebook terima kasih atas kerjasamanya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam